Intro Halo assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Genkiko Di video kali ini aku akan share cara membuat boba yang simple banget Hanya dengan menggunakan 2 bahan saja Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya Yuk tonton videonya sampai selesai ya Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke langsung saja siapkan wadah Masukkan 20 senok makan tepung tapioca atau kalau dalam gram itu beratnya sebanyak 250 gram ya Kemudian tambahkan 8 senok makan nutrijel puding rasa coklat Atau setara dengan 100 gram Sengaja disini aku pakai nutrijel pudingnya supaya nanti boba nya sudah terasa manis Aduk kedua bahan ini sampai tercampur dengan rata Lalu masukkan air panas sebanyak 200 ml Aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata Nah aku lanjut uleni pakai tangan ya Pastikan tangan kalian sudah benar-benar bersih Nah kalian juga boleh menambahkan tepung tapioca ya di atas wadahnya Supaya nanti boba nya tidak saling menempel Nah jika adonan sudah kali seperti ini Ini sudah siap untuk kita cetak Disini aku akan cetak boba nya secara manual ya Dibulatkan pakai tangan gitu Karena aku belum punya mesinnya Jadi harus ekstra sabar ya Nah ini dia boba yang telah tadi kita cetak menjadi bulatan-bulatan kecil Seperti boba pada umumnya Lanjut siapkan panci Rebus air sampai mendidih Jika sudah mendidih Lalu masukkan boba nya Boba yang sudah matang Nanti kelihatan ya Akan mengapung ke atas Nah jika sudah matang Lalu kita angkat boba nya Dan kita pindahkan ke wadah yang sudah kita sediakan air dingin Nah aku pindahkan boba yang telah tadi kita rebus ke air dingin Supaya nanti boba nya tidak saling menempel satu sama lain ya gengs Jika sudah dicuci dengan air dingin Lalu kita tiriskan Taraaa Ini dia boba yang kita dapatkan Satu resep ini jadinya 16 cup ukuran 12 oz ya gengs Hmm simpel sekali ya Ternyata cara membuat boba cukup dengan 2 mahal saja Nah semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya Selamat mencobanya di rumah Daaah Selamat mencobanya di rumah